selamat menikmati saya mau berbagi trik dan tips cara memperbanyak agronema dengan cara yang aman kali ini saya menyebutnya dengan cara pisah induk yang biasanya kita melakukannya dengan cara pisah anakan apa itu pisah induk dan pisah anakan, saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kita praktek nanti ya seperti ini, ini tanaman agronema saya, ini jenisnya kocin ya seperti ini, ini jenisnya kocin nah ini batangnya dia sudah bisa diperbanyak cara mudahnya adalah langsung potong, tancapkan seperti itu, semudah itu tetapi ada resikonya, resikonya bisa terjadi busuk batang ketika kita tancapkan langsung karena memang kita tancap tidak dengan akarnya ya, itu resikonya bisa terjadi busuk batang nah hal ini terjadi ketika kita menanam pada masa curah hujan tinggi ketika musim hujan sedang sering-sering datang ya seperti ini, ini sudah mulai bisa nah yang dimaksud dengan pisah indukan adalah seperti ini, ini sudah bisa kita kategorikan sebagai indukan jadi pisah induk, kita potong disini ya kita sisakan batangnya sisakan, nah kita potong, tancapkan langsung itu resikonya itu resikonya busuk busuk batang karena kita tancap dalam keadaan belum ada akar nah pisah anak kan seperti apa? yang dimaksud dengan pisah anak kan seperti ini, ini ada dua rumpun ya ada dua rumpun, kita bongkar medianya lalu kita pisahkan menjadi satu pot satu saja ini yang kita maksud dengan pisah anakan nah kali ini saya akan menjelaskan dan praktek langsung bagaimana cara pisah induk ya, kalau pisah induk ini hasilnya jadi dia bisa, sisa potongan itu dia bisa menghasilkan anakan baru seketika ya, seketika langsung karena akar sudah ada jadi dia sudah siap hidup beda dengan kalau kita potong potong tanpa akar tancap dia pertumbuhannya agak lama kenapa? karena dia harus membentuk akar dulu menguatkan batangnya dulu baru dia bisa hidup dan bisa mengeluarkan anakan tetapi kalau kita pisah indukan seperti ini batang bawahnya sudah siap akar dan dia sudah siap memproduksi anakan dan dia jadinya untuk perbanyakan anak lebih cepat baik, saya akan langsung mempraktekan bagaimana cara memperbanyak aglonema dengan pisah induk tetapi sudah siap akarnya baik, kita akan mulai disini saya punya indukan juga sebesar ini ya tanamannya dan ini saya sebut dengan cara cangkok ini adalah cara cangkok aglonema teman-teman bisa diperhatikan ya ini di bawah putih-putih ini adalah akarnya ini akarnya kita akan buka ini kita akan mulai bongkar perhatikan ini adalah akarnya akar yang baru dan dia bertumpu di atas media potnya kita akan bongkar terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Melihat tanaman baru, ini dia akarnya sudah siap. Sudah siap, kita tanam dan ini dia sudah tidak pakai stres lagi. Ya, karena akarnya sudah ada dan kita bisa langsung tanam. Di sini saya sebelumnya sudah menyiapkan potnya, kenapa harus disiapkan dulu, jadi jika teman-teman membuat media, terutama jika kalian mencampur sendiri, kalian harus mengistirahatkan paling tidak selama satu minggu. Kenapa? Karena supaya jika kalian menggunakan pupuk kandang, disini saya menggunakan pupuk kandang ya, jika kalian menggunakan pupuk kandang harus dipastikan dulu pupuk sudah dalam keadaan matang. Jadi kalau pupuk itu masih dalam keadaan mentah, dia masih panas untuk tanaman, untuk akar dia terlalu berbahaya karena akan menyebabkan akar menjadi busuk. Ya, disini saya sudah menyiapkan seminggu sebelumnya, ini media saya sekam bakar, sekam mentah, dan pupuk kandang. Seperti ini, dan kita bisa langsung tanam, tanamnya tidak perlu terlalu dalam, menutup akar ya, tidak perlu terlalu dalam, seperti ini. Seperti ini, saya tambahkan. Seperti ini, saya tambahkan. Kita jangan sampai menutup pangkal daun terendahnya ya, itu jangan sampai ditutup, seperti ini, dan dia sudah menjadi individu baru. Jadi dia tidak pakai stres, sudah tidak stres, sudah aman. Ya, dan bagaimana cara mencangkoknya, ini mencangkok aglonema bagaimana caranya, kita akan mulai. Ini yang sudah siap dicangkok juga, teman-teman lihat, batangnya mulai panjang, jadi dia mulai kurus ya, seperti ini. Ini juga hasil dari pisah induk, ini bisa diperhatikan dari sisa batangnya, seperti ini. Dan ini, aglonema juga menghasilkan bunga, tetapi kita tidak memfokuskan untuk bunganya, jadi kita memfokuskan untuk keindahan daun. Jadi, bunga ini menyebabkan daun mengecil, ya, jadi nutrisinya terserap untuk membentukkan bunga, dan daun menjadi mengecil seperti ini. Maka dari itu, bunganya kita buang saja, dengan cara kita patahkan. Dan kita akan mencangkok ini, caranya dengan, ini gelas yang tadi bekas saya pakai ya, ini kita potong seperti ini, untuk membukanya lebih mudah, dan buat lubang di bawahnya untuk tempat batang, seperti itu. Kemudian, ini kita masukkan. Ya, seperti itu saja. Kemudian, kita ikat. Ya, dinaikkan supaya lebih kokoh. Seperti itu. Dan kemudian, kita bisa isi dengan media. Ingat, mengisi media hanya sampai batang ya, pangkal daun ini kita tidak. Pangkal daun itu jangan sampai ditutupi. Ini kita isi. Ratakan. Dan, sedikit dipadatkan ya, tapi jangan terlalu dipaksa. Seperti ini. Dan, tanaman ini sudah siap untuk memproduksi akar. Jadi, kita tunggu sekitar satu minggu, eh, sekitar satu bulan. Sekitar satu bulan, nanti dia akan tampak akar. Nah, jika sudah tampak akar, itu sudah berarti sudah bisa kita potong dan kita pisahkan dari indukannya. Seperti itu. Saya juga mempunyai contoh perbanyakan dengan cara pisah induk. Ini, jika kalian lihat, dia sudah menghasilkan calon dua tunas. Seperti itu. Jadi, pisah induk itu dia, anakannya itu lebih cepat dan lebih banyak. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial saya hari ini hingga selesai. Semangat berkebun. Sehat-sehat semua ya, teman. Di rumah saja. Selamat menikmati.